selamat pagi, siang, sore, dan mungkin malam khususnya untuk kelas 7A dan 7B pada video ini Pak Idy mau bahas PH 1-4 terkait dengan materi kehidupan masa praaksara dan juga kehidupan masa Hindu-Buddha jadi yang khususnya untuk yang masih di bawah KKM nilai PH-nya diperhatikan lalu untuk pengerjaan pembenaran atau perbaikan setelah nonton video ini dipahami dan disimak secara serius soal PG semuanya ada 25 nomor perhatikan gambar berikut ini ada gambar yang dipahat di sebuah batu atau di batu, batuan desit ini digunakan sebagai pelengkap pada candi gambar tersebut dikenal dengan relief jawabannya adalah relief itu nomor 1, relief nomor 2 disini ada gambar kerang gambar kerang-kerang ini adalah peninggalan kehidupan manusia praaksara yang disebut dengan Kyoken Modinger Kyoken Modinger ini artinya adalah sampah dapur dari hasil tangkapan laut Kyoken Modinger lanjut nomor 3 ada 4 tingkatan kasta dalam masyarakat Hindu yang pertama yang paling tinggi kita sebut adalah nomor 2 yaitu kasta Brahmana setelah ada Brahmana di bawahnya ada nomor 4 2, 4 kesatria di pilihan ini 2, 4 itu sudah ke yang C 2, 4, 3, dan 1 jadi jawabannya yang C ada pembagian zaman berdasarkan tingkat kehidupannya perkembangan kehidupan manusia yang paling awal itu adalah masa berburu dan meramu tingkat sederhana jadi jawabannya itu yang 3 dulu terus yang 1 3, 1 lalu setelah 3, 1 ada yang kedua jadi 3, 1, 2 dan terakhir adalah masa perundagian 3, 1, 2, 4 jawabannya yang A lanjut tentang Majapahit ada tentang Majapahit ditunjukkan dengan angka berapa ada 4 nomor yang benar berarti yang salah ada 2 nomor kita cari yang salah yang mana nomor 1 ini benar karena kejayaan Majapahit saat dipimpin Hayam Murug Majapahit didirikan oleh Ken Aroh ini yang salah nomor 2 salah seharusnya Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya nomor 2 salah nomor 3 ini dengan Sumpah Palapa ya benar ya nomor 4 keruntuhan disebabkan serangan Kesultanan Demak betul nomor 5 kerajaan Majapahit terletak di Jawa Tengah ini kurang tepat jadi yang kurang tepat 2 dan 5 yang nomor 5 harusnya terletak di Jawa Timur jadi 2 dan 5 jadi yang ada nomor 2 dan 5 disini salah yang tidak ada nomor 2 dan 5 adalah ini 1, 3, 4, dan 6 oke ya 1, 3, 4, dan 6 lanjut teori yang mengatakan masuknya Hindu-Buddha dilakukan oleh kaum prajurit prajurit berintik dengan Kesatria yang B Kesatria kaum prajurit berikutnya teori yang mengatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha oleh kaum pedagang pedagang itu adalah Waisya Waisya yang D lanjut zaman prasejarah itu adalah zaman praaksara atau sebelum adanya tulisan ya maka zaman praaksara berakhir ketika praaksara pratulisan berakhir ketika sudah dikenal atau ditemukan tulisan jadi jawabannya yang C zaman praaksara berakhir ketika manusia sudah mengenal tulisan C lanjut tentang Sriwijaya ini kita cari dua yang salah ya nomor 1 Sriwijaya bercorak Buddha betul nomor 2 Sriwijaya berdiri sejak abad ke-7 betul nomor 3 Sriwijaya di Palembang Sumatera betul nomor 4 mata pencaranya sebagai petani betul ya lalu nomor 5 ini yang salah pasti ya bukan pusat agama Hindu melainkan pusat agama Buddha lalu yang ke-6 ini juga salah ya bukan serangan dari Mataram melainkan serangan dari Majapahit jadi yang salah 5 dan 6 kita cari yang tidak ada 5 dan 6 yang mana ini ya yang D ya 1, 2, 3, dan 4 silbanya yang yang C ya yang C maksudnya itu lanjut disini ada gambar gua gua digunakan sebagai tempat tinggal ada istilah sejarahnya ada istilah dalam penjalan sejarah yaitu Abris South Rose ya C jawabannya lanjut dikatakan ada pemandian suci ada sumber mata air bersih berarti ini berkaitan dengan perairan ya carilah yang ada air-airnya yang mana yang yang D ya ini ada airnya sudah jelas ada tempat air mancur yang next terkait kerajaan Taruma kita cari dua yang salah Taruma berdiri sejak abad 4-5 Masehi betul letak kerajaan Taruma negara di Jawa Tengah salah ya harusnya di Jawa Barat jadi nomor 3 salah nomor 4 betul sebagai petani nomor 5 peninggalan prasasti bertuliskan huruf Sunda Kuno ini yang salah harusnya adalah huruf Palawa ya huruf Palawa bahasa Sansekerta jadi yang salah nomor 3 dan 5 dicari nomor 3 dan 5 yang gak ada nomor 3 yang 5 yang mana ya yang B ya 1, 2, 4, dan 6 lanjut sini terkait kerajaan Kutai cari dua yang salah lagi ya bukti sejarahnya adanya Yupa betul kerajaan termasyur Mula Warman betul kerajaan Kutai bercorak Buddha salah nih ya harusnya bercorak Hindu Kutai bercorak Hindu nomor 3 salah berarti nomor 4 kerajaan Kutai di Kalimantan Timur betul yang 5 kerajaan Kutai berdiri sejak abad ke-1 Masehi ini salah jadi harusnya ke-4 Masehi jadi yang salah itu 3 dan 5 nah disini yang gak ada 3 dan 5 adalah yang B 1, 2, 4 dan 6 itu ya lanjut merupakan bangunan nah ini sebenarnya bukan apa ya bukan bangunan yang seperti rumah ya tetapi peninggalan yang berbahan batu terutama zaman batu besar ya zaman batu besar dilihat yang mana nih kira-kira nih yang masuk 2 dolmen ya masuk 4 kubur peti masuk 5 menhir masuk terus 8 kunden berundak 8 dan 9 10 juga masuk jadi yang tidak masuk itu nomor 1 3 6 dan 7 cari yang tidak ada 1 3 6 dan 7 ini ada 3 ini gak ada 1 3 6 7 ya jadi kemungkinan disini disini ada 6 disini ada 3 berarti jawabannya yang B 2 4 5 8 dan 9 ya meskipun ada 10 tapi disini 5 jawabannya oke lanjut urutan berdasarkan bukti geologis geologis jadi peninggalan bukan peninggalan zaman zaman kehidupan berdasarkan bebatuannya yang paling tua yaitu arkaikum nomor 1 lalu yang setelah arkaikum ada paleozoikum nomor 5 1 5 ini ya lalu yang ketiga ada mesosoikum ya yang ketiga 1 5 3 lalu setelah itu ada zamar tersier 4 dulu baru 2 zaman kuartal oke ya 1 5 3 4 dan 2 jadi jawabannya yang A gitu lanjut nah ini udah pasti tau nih ini Candi Borobudur yang ditanyakan yang tidak sesuai informasi tidak sesuai terkait Candi Borobudur ini masuk ya Borobudur itu Buddha dibangun pada masa Shailendra oleh dinasti Shailendra terletak di Jawa Tengah betul nah yang D ini yang salah nih Candi itu bukan peninggalan Majapahit ya jawabannya yang D seharusnya Candi tersebut peninggalan kerajaan Mataram ya Mataram kuno D jawabannya lanjut informasi yang tidak sesuai dengan gambar Candi Prambanan naskang Candi Prambanan bercorak Hindu betul terletak di Yogyakarta betul Candi tersebut dibangun oleh jin anak buah Bandung Bondowoso Candi tersebut merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang D betul yang C ini yang tidak sesuai jadi secara fakta secara sumber sejarah yang nyata Candi itu tidak mungkin dibangun oleh jin dibangun pasti oleh manusia jadi yang jawabannya yang salah adalah yang C itu oke lanjut teori masuk ke Hindu Buddha karena ada orang Nusantara belajarkan dia lalu balik lagi ini teori harus balik B lanjut ini pasti tahu ini tulisan di dalam batu menggunakan huruf Palawa biasanya huruf Palawa bahasa Sansa Keptanik yaitu Prasasti ya Prasasti lanjut ini nomor 20 adalah gambar unden berundak jadi ini unden berundak ini kepercayaan sebelum adanya agama Hindu dan Buddha yang mana yang tidak terkait yang tidak terkait kita lihat yang A bangunannya bertingkat seperti piramida betul ya berundak-undak bertingkat-tingkat betul bangunan kegiatan agama Hindu dan Buddha nah ini yang salah karena bangunan ini bukan untuk beribadah orang Hindu dan Buddha selain kan orang yang masih mempercayai animisme ataupun dinamisme jadi sudah pasti jawabannya yang B yang C yang D benar yang salah adalah yang B next teori Hindu-Buddha masuk karena kaum Brahmana pasti teori Brahmana B terkait kerajaan Kediri Kediri Kerajaan Kediri terletak di Jawa Barat salah harusnya di Jawa Timur ini nomor 1 sudah dapat salah nomor 1 nomor 2 dipimpin Jayabaya betul nomor 3 Kerajaan Kediri berakhir karena serangan Kenarok betul nomor 4 Raja Kediri yang terakhir adalah Raja Raden Widaya ini yang salah jadi 1 dan 4 salah nomor 5 betul nomor 6 juga betul jadi yang salah tadi nomor 1 dan 1 dan 4 dicari 1 dan 4 yang gak ada yang mana ini ya 2 2, 3, 5 dan 6 jadi jawabannya yang B lanjut bangunan berupa pintu gerbang pintu gerbang atau gapura udah kelihatan nih gapura yang mana yang A gapura kayak gerbang gitu nomor 2 4 urutan periodisasi berdasarkan arkeologi arkeolog yang paling tua yaitu zaman Paleolitikum ya nomor 4 lalu setelah nomor 4 itu adalah nomor 1 ya ini udah dapet nih 4, 1 3 Neolitikum dan terakhir adalah Megalitikum 4, 1, 3, 2 jawabannya yang A oke terakhir untuk pembahasannya ini Kerajaan Mataram Kuno kita cari 2 yang tidak sesuai nomor 1 ini sesuai Mataram Kuno ini coraknya Hindu-Buddha betul Kerajaan Mataram Kuno berdiri sejak abad ke-8 ya ini betul lalu peninggalan berupa Prasasti Ciarutun dan Kebun Kopi ini yang salah karena Prasasti Ciarutun dan Kebun Kopi ini dari Kerajaan Tarumah Negara di Jawa Barat nomor 3 salah 4, serangan Kerjaan Majapahit mengakhiri riwat kerajaan ini juga salah ya karena Majapahit itu juga adanya setelah Kerajaan Singasari jadi beratus tahun kemudian ya jadi jawaban yang salah itu adalah yang 4 dan nomor 3 3 dan 4 cari yang 3 yang 4 yang gak ada 3 dan 4 yang mana ini ya B jawabannya 1 2 5 dan 6 jadi jawabannya yang B oke seperti itu ya untuk pembahasan terkait dengan PH bab 4 khusus untuk kelas 7A dan 7B silahkan yang masih di bawah KKM untuk diperbaiki oke terima kasih selamat pagi selamat siang sore dan selamat malam selamat menikmati